nah ini bunda bahan-bahan buat jagung krispinya disini sudah saya siapkan 2 buah jagung ukuran besar ini jagung sudah saya cuci bersih lalu untuk campurannya ini ada 20 sendok makan tepung terigu atau 200 gram lalu air saya siapkan 300 ml dan untuk tambahan sayurannya ini ada 1 batang daun bawang dan 3 batang daun seledri lalu ini untuk bumbunya ada 2 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 sendok teh merica lalu ini kaldu bubuk 1 sendok teh penuh garam 1 sendok teh penuh nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan garam disini saya tidak pakai gula pasir kalau bunda suka lebih manis bisa ditambahkan selama pasir setingkar 1 sendok teh penuh karena saya menggunakan jagung manis jagung sudah manis jadi tidak saya tambahkan gula ya bunda saya tidak begitu suka terlalu ada rasa manisnya nah disini langkah pertama kita akan sisir bisa juga dipipil ini disisir seperti ini untuk jagungnya ya kita sisir semua terlebih dahulu dan ini nanti sebagian akan saya haluskan sebagian akan saya tetap utuh sisiran jadi nanti biar seksur jagungnya itu masih ada oh iya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan upload satu video ya kita sisir dua buah jagung semua setelah selesai kita sisir kita sisihkan dulu ya jagungnya selanjutnya saya siapkan cobek lalu ini merica dan bawang putih serta bawang merahnya saya akan haluskan sedikit saya potong dulu biar mudah untuk dihaluskan ini ukurannya besar ya jadi dua siung bawang merah sudah cukup lalu kita haluskan saya sisihkan dulu dan saya akan haluskan dulu mericanya selanjutnya saya lanjutkan bawang putih dan bawang merahnya nah ini sudah cukup seperti ini selanjutnya setengah dari jagungnya ini akan saya ikut haluskan jadi saya sisihkan setengah biar nanti masih ada struktur jagungnya ini kita alis setengah aja ya kita haluskan bersamaan dengan bumbunya ini nah ini menghaluskannya juga tidak perlu halus-halus sudah cukup seperti ini aja ya selanjutnya saya akan sisihkan ke dalam wadah untuk kita campurkan bahan lainnya saya sisihkan dulu lalu ini sayuran akan saya potong-potong terlebih dahulu baik daun bawang dan daun seledrinya ini sekalian batangnya ya bunda biar sedap enggak saya hilangkan kita ikutkan sekalian batangnya kita potong-potong habis seperti ini sudah cukup kita masukkan ke jagungnya ini selanjutnya ini apa itu garam dan kaldu bubuknya kita masukkan kita aduk-aduk lalu jagung sisa yang enggak dihaluskan dimasukkan kita aduk kembali saya tambahkan air setengahnya dulu kita campur lagi selanjutnya saya masukkan tepung terigunya semua langsung kita masukkan aja kita aduk perlahan saya tambahkan airnya lagi jadi airnya itu kurang lebih 300 gram ya bunda kalau udah encer bisa dikurang 300 mili maaf satu setengah gelas kalau ditakar gelas ya bisa dicek rasa kalau kurang asin bisa ditambahkan garam strukturnya seperti ini jangan terlalu encer encer juga jangan terlalu kental seperti ini udah cukup saya cek lasadu udah pas selanjutnya tinggal kita siapkan penggorengannya aja selanjutnya untuk menggorengnya disini sudah saya siapkan prepain produk dari stainless cookware yang ukuran 24 cm ya bunda kita kasih minyak kita panaskan minyaknya dulu oh ya bunda keunggulan prepain ini anti lengket anti gores dan manfaatnya juga banyak banget ini bisa untuk bikin martabak 2 telur pas bunda lalu untuk menggoreng masak sayur masak gul bolu masak apa itu wingko babet juga bisa ya karena ini dilengkapi dengan tutup kacanya jadi apa saja yang kita masak akan matang dengan sempurna kita tunggu benar-benar panas dulu minyaknya nah ini minyak sudah panas ya selanjutnya bakwan jagungnya kita masukkan kita masukkan masing-masing 2 sendok makan nah kita tindihkan langsung seperti ini ya 2 sendok makan kita goreng dengan api sedang aja biar jagungnya benar-benar matang nah terus kita goreng sampai sedikit kecoklatan ya kita barkan dulu kokoh baru kita balik ini kalau tengah saya isi nanti terlalu kepenuhan jadi saya isi 5 biji aja nah setelah sedikit kecoklatan bisa kita balik ya bakwan jagungnya kita balik lanjut kita goreng lagi sampai kecoklatan jadi benar-benar matang tapi gak angus ya bunda penting coklat dan kriski aja ini udah kuning keemasan ya bakwan jagungnya udah matang selanjutnya bisa disetiriskan seperti ini ya wah mantap banget pokoknya bunda struktur jagungnya masih ada seterusnya seperti ini ya cara mengguling bakwan jagungnya lakukan sampai semua adonan habis setiap maksudkan kita ambil 2 sendok makan tapi untuk ukuran besar kecilnya tergantung seherah bunda juga ya kalau mau kecil-kecil 1 sendok makan aja udah cukup sebenarnya atau pakai centong nasi itu setengah centong juga udah cukup ya nah ini bunda hasil dari bakwan jagung renyah crispy tahan lama dan jagungnya itu benar-benar matang ini bisa dimakan dengan lalapan cabai hijau bisa juga kita makan dengan sambal kacang nah ini jadinya satu resep tadi banyak banget bunda kita mendapatkan 20 bakwan nah ini dalamnya lembut luarnya crispy saya akan coba ya bismillah hmm renyah banget bunda enak gurih ada rasa manis dari jagung manisnya silahkan dicoba ya bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap banget